Selamat datang, teman sehat. Di video ini, duduk di dapur akan membahas tentang apa manfaat atau keuntungan yang bisa didapatkan dari berhenti mengkonsumsi gula atau setidaknya mengurangi atau membatasi konsumsi gula. Konsumsi gula dapat berdampak negatif pada kesehatan, beberapa bahaya dari mengkonsumsi gula berlebihan termasuk. Obesitas Diabetes tipe 2 Penyakit jantung Kesehatan gigi Penyakit hati Gangguan metabolisme dan inflamasi atau peradangan dalam tubuh. Inilah manfaat yang bisa kita dapatkan jika kita mengurangi atau bahkan berhenti mengkonsumsi gula. Menurunkan risiko diabetes Penambahan berat badan adalah faktor utama dalam perkembangan diabetes. Dengan mengurangi gula yang dibarengi olahraga dan mengatur berat badan, maka bisa terbebas dari risiko diabetes. Mencegah penyakit jantung Gula bisa menyebabkan peningkatan hal DL atau kolesterol jahat yang kemudian bisa mengakibatkan penyumbatan pada pembuluh darah yang bisa berakibat pada penyakit dan serangan jantung. Mencegah peradangan dan mengurangi depresi Gula dapat meningkatkan peradangan pada jaringan lunak tubuh yang kemudian menyebabkan nyiri dan sakit pada persendian, mempengaruhi sistem kekebalan tubuh, dan meningkatkan depresi. Menjaga berat badan ideal Konsumsi gula meningkatkan kadar insulin yang kemudian memengaruhi metabolisme tubuh dan mengubah kalori manis menjadi lemak di perut. Dengan menghentikan konsumsi gula, maka lemak di perut pelan-pelan akan terkikis dan terjadi penurunan berat badan. Mencegah perlemakan hati Jika kita mengkonsumsi gula secara berlebihan, maka lemak yang dihasilkan oleh hati akan semakin banyak dan menyebabkan hati meradang dan berlemak. Mengurangi gejala autoimun Bagi yang memiliki penyakit autoimun, disarankan untuk mengurangi konsumsi gula, karena gula bisa meningkatkan peradangan di tubuh. Mencegah kanker Banyak bukti menunjukkan bahwa berhenti mengonsumsi gula dapat menurunkan risiko kanker. Salah satu makanan sel kanker adalah gula. Meningkatkan kesehatan otak dan sistem kekebalan tubuh Mengakhiri konsumsi gula tidak hanya memiliki manfaat jangka pendek, seperti perbaikan suasana hati dan kulit yang lebih sehat, tetapi juga manfaat jangka panjang dalam menjaga kesehatan otak dan sistem kekebalan tubuh. Detoksifikasi tubuh Ketika kita berhenti mengonsumsi gula, tubuh akan secara alami membuang ratun dan menjalankan detoksifikasi alami. Itulah beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan dari berhenti atau mengurangi konsumsi gula. Jika teman sehat masih ingin mengkonsumsi gula, disarankan untuk memilih sumber gula yang lebih sehat seperti buah-buahan daripada mengkonsumsi gula tambahan dalam makanan dan minuman olahan. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk mulai mengurangi konsumsi gula demi kesehatan yang lebih baik. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.